Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan Salam Kebajikan Selamat pagi dan selamat bergabung pada acara pencatatan Perdana Saham PT AIDIA Indonesia Akademi TBK Kamis 9 September 2021 Bapak Ibu hadirin yang berbahagia mengawali acara pada pagi hari ini Marilah kita saksikan video Company Profile berikut ini Selamat datang di PT AIDIA Indonesia Akademi TBK PT AIDIA Indonesia Akademi TBK atau yang dikenal dengan AIDIA Indonesia adalah perusahaan yang bergerak pada bisnis pendidikan dan pelatihan bidang keahlian perhotelan, kapal pesiar, restoran, pastry bakery, culinary dan culinary arts Melalui dua anak usahanya, yaitu PT AIDIA Indonesia Propertindo dan PT AIDIA Hospitality Management AIDIA Indonesia juga menjalankan bisnis akomodasi hotel dan restoran komersial serta bisnis operator hotel edukatif atau teaching factory management Berbeda dengan akademi atau pelatihan lainnya AIDIA Indonesia berhasil mengintegrasikan proses pelatihan ke dalam operasional bisnis komersial yang disebut teaching factory Metode ini menciptakan berbagai keunggulan bagi program pendidikan dan pelatihan di AIDIA Indonesia antara lain, fasilitas pelatihan berstandar industri Seluruh pengajar adalah praktisi industri dan materi pelatihan sesuai dengan kebutuhan industri Dengan berbagai keunggulan ini pada 8 September 2019 AIDIA Indonesia dianugerahi penghargaan sebagai pusat pendidikan dan pelatihan bidang jasa perhotelan terbaik tingkat nasional dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Prof. Dr. Muhajir Effendi MAP Kedepan, visi AIDIA Indonesia adalah menjadi perusahaan kelas dunia untuk pelatihan dan operasional bisnis hospitality yang terintegrasi yaitu dengan mengintegrasikan pelatihan ke dalam operasional hotel komersial dan edukatif untuk mengembangkan talenta pariwisata Indonesia seiring dengan rencana ekspansi bisnis perusahaan Dengan keunggulan ini semakin banyak calon peserta mendaftar untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di AIDIA Indonesia Tercatat, 2.500 lebih pendaftar dari berbagai kota mengikuti seleksi masuk AIDIA Indonesia pada tahun 2019-2020 Oleh karena itu, AIDIA Indonesia telah menetapkan rencana ekspansi pembukaan 20 cabang dan mengoperasikan 20 hotel teaching factory di seluruh Indonesia Hal ini untuk mendekatkan AIDIA Indonesia kepada lulusan SMA, SMK, MA di penjuru Indonesia Dengan konsistensi keunggulan yang terjaga AIDIA Indonesia dipercaya lebih dari 600 hotel berbintang dalam dan luar negeri untuk bekerja sama dalam pemagangan dan penempatan kerja Dengan jaringan kemitraan yang besar ini AIDIA Indonesia dapat menempatkan kerja seluruh peserta pelatihannya Baru-baru ini, selain hotel Lulusan AIDIA Indonesia terserap bekerja di beberapa sektor antara lain, bandara, pelabuhan, rumah sakit, catering, perusahaan umum dan gedung-gedung perkantoran di seluruh Indonesia Inilah kami, AIDIA Indonesia Hadirin yang kami hormati Kita akan segera mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia Kepada Bapak Igeninyo Menyetna, dengan hormat kami silakan Selamat pagi, selamat sehat buat kita semua Atas nama karyawan dan manajemen PT Bursa Indonesia Saya mencapa selamat atas pencatatan perdana saham PT AIDIA Indonesia Akademi TBK Yang akan menjadi perusahaan tercatat ke-38 pada tahun 2021 Dan menjadi perusahaan tercatat saham ke-750 di Bursa pada saat ini Ucapan selamat tentunya juga kami sampaikan kepada PT Indokapital Sekuritas Selaku penjamin pelaksanaan emisi efek PT Pilip Sekuritas Indonesia selaku penjamanan emisi efek Dan kepada lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang telah mensupport IPO ini Bursa mengharapkan harga perusahaan tercatat dapat bertumbuh Dan pada akhirnya perusahaan mampu berkontribusi bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia Semoga sukses menjadi bagian dari Kapital Market Ecosystem memulai journey sebagai perusahaan yang maik kelas Bagi para entrepreneur di seluruh wilayah tanah air Saya mengencourage untuk menjadikan perusahaannya sebagai perusahaan tercatat di Bursa Sehingga dapat mengutilisasi eksistensi pasar modal di Indonesia Untuk kami, jangan menunggu besar untuk ke publik Namun jadi lebih besar dengan ke publik Terima kasih Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama Sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Utama PT Idea Indonesia Akademi TBK Kepada Bapak Eko Desrianto Dengan hormat, kami silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi, salam sehat untuk kita semua Yang terhormat kepada jajaran pejabat pada Otoritas Jasa Keuangan Pada yang terhormat jajaran komisaris dan direksi PT Bursa Efek Indonesia Penyamin emisi PT Indo Kapital Sekuritas Seluruh konsultan dan profesi penunjang Serta rekan-rekan media dimanapun berada Pertama, izinkan saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Berkat perkenannya, hari ini 9 September 2021 PT Idea Indonesia Akademi TBK menjadi anggota baru emiten di Bursa Efek Indonesia Saya juga menyampaikan apresiasi yang tinggi pada jajaran pemegang saham, Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan, dan seluruh pihak Yang telah terlibat membantu, mendorong, dan mendoakan proses IPO Idea Indonesia Hari ini 9 September 2021 Merupakan ukiran sejarah baru bagi perjalanan Idea Indonesia Bertepatan dengan anniversary-nya yang ke-12 PT Idea Indonesia Akademi TBK Masuk pada jajaran perusahaan Yang berhasil melantai di Bursa Dengan kode IDEA PT Idea Indonesia Akademi TBK Juga menjadi perusahaan pertama pada subsektor education and training service Yang berhasil melantai di Bursa Dengan melantainya PT Idea Indonesia Akademi TBK Kita semakin yakin dan percaya diri Bahwa perusahaan di bidang jasa pendidikan dan pelatihan fokasi Bidang turism, hospitality, culinary, pastry, bakery, dan creative economy Memiliki masa depan yang scalable dengan potensi pertumbuhan yang sangat besar 9 juta pengangguran dan 3,7 juta lulusan SMA-SMK setiap tahun Merupakan market yang terbuka bagi pertumbuhan Idea Indonesia Semoga PT Idea Indonesia Akademi TBK Dapat segera mewujudkan rencana-rencana pembukaan cabangnya di seluruh Indonesia Supaya manfaat ekonomi dan sosialnya dapat lebih banyak lagi dirasakan oleh generasi muda kreatif Indonesia Agar sama-sama sukses baik sebagai profesional atau wira usaha Di bidang hospitality, culinary, pastry, bakery, dan creative economy Keterlibatan dan dukungan seluruh pihak termasuk pemerintah dalam hal ini Dijen fokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Serta Kementerian Ketenagakerjaan dan seluruh calon investor Akan sangat berarti bagi perkembangan Idea Indonesia Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan fokasi Untuk mengurangi masalah pengangguran di Indonesia Untuk itu, mewakili PT Idea Indonesia Akademi TBK Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi dalam cita-cita besar ini Terakhir, saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menjaga kesehatan Dengan meningkatkan imunitas tubuh, menerapkan protokol kesehatan yang ketat Dan berpartisipasi dalam program vaksinasi nasional yang digalakkan pemerintah Agar kita semuanya segera terlepas dari pandemi ini Tidak ketinggalan, saya juga mengajak ayo menabung saham dengan kode IDEA Akhirnya, terima kasih Salam sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu hadirin yang kami hormati Berikut kami sampaikan informasi pencatatan perdana saham PT Idea Indonesia Akademi TBK Terima kasih kerana menonton! Bapak Ibu yang berbahagia Kita akan segera menyaksikan penekanan layar sentuh Yang akan dilakukan oleh perwakilan perusahaan tercatat pada hari ini Bapak Ibu hadirin sekalian Mari kita menghitung mundur bersama dari hitungan ke 5 5 4 3 2 1 Dan dengan penekanan layar sentuh Saham PT Idea Indonesia Akademi TBK telah resmi dicatatkan di Bursa Efek Indonesia Terima kasih kerana menonton! 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 Selamat pagi dan maju terus Pasar Modal Indonesia!